Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Bangsal ini begitu penuh sesak Satu bangsal saja dihuni lebih dari 350 orang yang mengalami gangguan kejiwaan Yang dapat ada taktika di belakang set saat ini adalah tengah dilakukan pengobatan secara rutin Dan dilakukan setiap hari untuk kesembuhan mereka Atau obat-obat ini sebenarnya apa sih mas? Semua yang diberikan kepada mereka itu selain vitamin Ini kan obat jiwa mbak ya Obat jiwa jadi biar mereka tenang Yang pertama, yang kedua juga setahu saya sih Karena pekron saya juga gak ada perawatan ini Dan setahu saya bisa mengembalikan lebih baik lah Jadi kondisi yang pertama gaduh gelisah Yang gak bisa tenang Itu nanti pelan-pelan dia bisa tenang Terus nanti bisa ingat lah Apa biasanya treatment yang dilakukan Supaya mereka yang tadinya itu tidak bisa berkomunikasi dengan kita Sampai akhirnya mereka bisa nih mas berbincang dengan kita seperti ini? Yang pertama ya pasti obat Terus yang kedua nanti pendekatan Pendekatan di antara ya Komunikasi tadi kita harus ngomong sama dia Walaupun pertama mungkin kita diajukan ya Misalnya dia masih susah gak mau ngerespon kita Tapi nanti lama-lama setelah dia kenal sama kita Nanti dia pasti mau ngomong Ibu namanya siapa? Parti Parti Asalnya dari mana Bu? Madiun Dari Madiun Ini apa Bu? Obat busing Obat busing biar kenapa minum obat Bu? Biar gak stres Biar gak stres? Ya diminum ya Bu? Kapan pulang Bu Parti? Nanti ini ya Nanti Senang gak Bu mau pulang? Senang gak mau pulang? Senang Sudah Pak? Iya sudah Terima kasih Nah Mabersa ini adalah salah satu upaya pengobatan Yang secara rutin dilakukan untuk menyebabkan mereka dari penyakit kejiwaan Seperti yang anda lihat tadi Beberapa di antara mereka saat ini kondisinya sudah membaik Bahkan mereka sudah bisa diajak berkomunikasi Selainnya Ibu-ibu terus minum obat ya Iya Mau kemana emang ya? Hah? Mau kemana? Aji Mau ngaji Rekir? 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 Mas Mas Mas! Gimana ini, Pak? Oh, toh! Ini diajak gintas sama mereka. Iya, mereka mencoba berinteraksi dengan saya. Ya, memang pemirsa di Pantili Ponsol sini memang terdapat seribu orang yang menyalami. Ini merupakan jumlah yang sangat masif, padahal selayaknya panti ini hanya mampu menampung sekitar 300 orang saja. Bisa dibilang panti ini sudah overload. Padahal masih ada 200 orang lebih yang merupakan wanita tulang susila ke ladangan anak jalanan dan juga para lansia terlantan. Sangat disayangkan upaya pembelajaran untuk masyarakat tidak dibarengi dengan fasilitas yang mumpuni. Karena kita kembalikan, karena keluarga menolak, akhirnya kita bawa lagi ke sini. Dengan jelas-jelasnya keluarga menolak, bukan saudara saya, padahal dia ngakuinya itu saudara saya. Banyak terjadi seperti itu, ya ada. Ya cuma enggak banyak tapi ada. Semua demi keadilan Terima kasih telah menonton!